Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel Tupaku Nah di video kali ini spesial aku membuka segmen baru yaitu ruang cerita Nah di segmen ini ya teman-teman aku akan bercerita nih ya Kisah-kisah tentang kayak ada kemiliteran mungkin ya Soal kehidupan TN itu gimana sih ya berhubungan Karena aku seorang presid ya aku cukup tau gitu kan Ya untuk aku sharing ke teman-teman ya Di sini teman-teman juga bisa loh sharing-sharing ya Nanti langsung kirim aja ke email atau DM aku ya Boleh nih tentang cerita kebahagiaan, kesedihan Atau mungkin ada skandal-skandal atau Oh kak ternyata ini ya Nah itu boleh banget Nah kalau di segmen pertama ini teman-teman ya Aku akan bercerita tentang oknum nih teman-teman ya Oknum anggota TNI gadungan ya Ingat ada kata gadungan Berarti kalau gadungan jelas pasti ini TNI palsu ya TNI jadi-jadi ya Jadi yang jadi-jadi itu gak cuma setan ya Tapi ada orang ya yang jadi TNI palsu gitu kan Nah di video kali ini teman-teman aku tidak bermaksud ya Untuk menjelekan sebuah instansi aku disini Malah apa ya Coba ngasih tau, ngasih informasi ke teman-teman Agar lebih aware, agar lebih hati-hati Jangan gampang percaya sama orang lain Apalagi orang tersebut berseragam embel-embelnya ya Padahal dia mah apa sih tukang tipu gitu kan Nah gara-gara oknum gadungan ini ya teman-teman ya Anggota yang asli, TNI yang asli, tentara yang asli itu jadi Kena apa ya getahnya Mereka jadi dicap gak baik Mereka dicap buruk gitu kan Nah ceritanya seperti apa Yuk langsung aja ke cerita pertama ya Jadi cerita pertama ini ya Berasal dari Twitter ya Dari tweet ya Dari akun yang namanya itu Etxt dari Sukabumi Nah di akun tersebut ya teman-teman itu Menceritakan bahwa ada seorang oknum ya Anggota TNI Dia itu melakukan penipuan gade mobil Dan yang lebih mirisnya Dia juga nipu seorang wanita untuk jadi istrinya Nah itu gimana ini Seru banget ya menurut aku Ceritanya kok ada ya orang Sebegitu apa ya Merugikannya gitu loh Dia tuh udah nipu orang Tentang bisnis mobil-mobilan Dia juga menipu seorang wanita Untuk dimikahi Dan diduga jumlah mobil yang sudah Si oknum ini gelapkan itu Totalnya itu gak kaleng-kaleng teman-temannya Itu ada 215 unit mobil Yaitu dari 50 korban orang Sukabumi Dari 50 orang Sukabumi Coba bayangin Orangnya sendiri Orang daerahnya sendiri Orang Sukabumi sendiri Dia tipu ya Dia ambil mobilnya Dia gelapkan Coba dan jumlahnya gak 1, 2 atau 10 Tapi 200 lebih Coba bayangkan TNI Gadugan ini ya teman-teman Berinisial AA Dan ada nih Salah satu netizen Mengatakan Bahwa si AA ini Dulunya itu Seorang KPD Nah ini aku kurang tahu ya Apa itu KPD Sikatan dari apa Tapi ada yang menjelaskan KPD itu Semacam Ex-school ya Keamanan sekolah Di STM Nah mungkin disini teman-teman Yang ada Bisa menjelaskan Soal KPD ini Ex-school ini Bisa komentar di bawah AA ini Mengaku sebagai anggota TNI Dalam melakukan Aksinya ya Untuk melakukan Penggelapan Mobil Para rental-rental Mobil Para warga Sukabumi Berawal dari Seorang pemilik Rental mobil Dan warga Yang berbodong-bodong Datang ke Mapolres Sukabumi Kota Yang melaporkan Si Okrum ini Karena dia sudah Melakukan Penggelapan mobil Alias tipu ya Si ini Oknum Dan dalih yang digunakan Si AA ini Mobil-mobil yang dia Ambil dari rental Yang dia Ambil dari orang-orang itu Katanya itu Untuk keperluan Bisnis PNS 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 Untuk diperuntukkan mereka Baik itu Kayak Dinas pendidikan Dinas kesehatan Puskesmas Dan lain sebagainya Dia tuh kayak Sosoan jadi anggota Yang Apa ya Channel kerjaan dia tuh Banyak Kayak gitu loh Kayak Apa namanya Oh aku juga megang yang daerah sini Darah sini Oh ini ada Dinas pendidikan Butuh mobil nih Saya ambil punya kamu ya Kayak gitu loh teman-teman Untuk di awal ya Kata warga dan juga Pemilik rental Awalnya tuh Gampang Lancar gitu ya Soal pembayaran Tapi lah Malah ini makin seret nih Si Oknum tuh gak Baru bayar Malah bahkan Nilang Dan saat di crosscheck Teman-teman Baru ketahuan ya Kalau ternyata Si Oknum ini Telah melarikan Banyak mobil Alias melakukan Penggelapan mobil Dan update Tandari berita ini Teman-teman Ternyata Istri dari Oknum ini tuh Juga tidak tahu Kalau dia itu Ternyata TNI TNI Gadungan Nah jadi Sang istri pun Jadi korobannya Si AA ini Teman-teman bisa Cek ya Di radar Sukabumi Untuk membaca Lebih lengkap Tentang Si TNI Gadungan Ini yang melakukan Penggelapan mobil Dan juga penipuan Terhadap istrinya Nah jadi dari Kisah tersebut ya Teman-teman Bisa diambil ya Kita tuh Apa ya Banyak banget gitu loh Ya gak sih Perempuan Yang kena gitu Yang kecandol Oleh TNI Gadungan Itu banyak banget Ya jadi Kita sebagai wanita Juga harus berhati-hati Terus kita dalam Berbisnis Apalagi bisnis Yang besar gitu ya Mobil kan Mahal gitu kan Ya Itu lebih waspada lagi Lebih dikosek lagi Jangan sampai kita Jadi korban Si Oknum Gadungan Nah mungkin disini Teman-teman ya Ada yang mau sharing Atau mau menambahkan Tentang berita ini Atau mungkin disini Ada orang Sukabumi Yang tahu berita tersebut Boleh banget ya Komentar di bawah Atau mungkin Mau membenarkan ya Ada kata-kata aku tadi Yang salah Boleh banget Langsung aja Komentar di bawah Dan teman-teman Boleh juga ya DM di Instagram aku Mau sharing-sharing Tentang apapun itu Ya Dengan hashtag Ruang Cerita Nah cukup Sampai disini Aja videonya Jangan lupa Untuk like video ini Kemudian subscribe Ternyata aku Dan jangan lupa Nyalain tombol loncengnya Dan jangan lupa ya Untuk di share Ke semua social media Teman-teman Semoga teman-teman Suka dengan Segmen Ruang Cerita ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchau